Intro Halo, salam Indonesia bersih. Hari ini kita berada di Auditorium Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Yogyakarta. Kita akan lihat proses kristalisasi lantai marmer di auditorium ini. Ayo kita lihat berikut ini. Intro Jadi ini namanya lantai marmer. Lantai marmer ini bentuknya tebal seperti ini, beda dengan lantai keramik. Lantai marmer ini dari batuan metamorf, dia sudah mengalami proses rekristalisasi dari batu kapur. Lantai marmer ciri-cirinya ada urat-urat seperti ini, beda dengan granit. Kalau marmer, dia sama-sama dari batu alam. Dia mengalami proses sehingga bisa berbentuk seperti ini. Ini sudah mengalami beberapa macam proses. Nah, biasanya lantai marmer seperti ini dipakai di dinding, di lantai, biasanya dipakai untuk di mall, di hotel, di restoran, di toilet. Sehingga kesannya mewah. Karena mengkilat dan warnanya sangat bagus sekali. Nah, perawatannya di awal memang butuh treatment khusus. Tetapi setelah di treatment, kita bisa merawatnya dengan mudah. Ayo kita lihat alat-alat apa yang dipakai untuk perawatan di awal, lantai marmer. Ayo kita lihat. Ini namanya mesin poliser yang low speed. Ini dipakai mesin untuk proses kristalisasi. Dan biasanya dia dibantu oleh pet, ada tiga jenis pet. Pertama adalah pet putih, pet merah, dan pet coklat. Ini kotor karena sudah bisa dipakai. Pertama, biasanya menggunakan pet coklat untuk proses pencucian. Lalu yang kedua, proses kristalisasi pakai pet merah. Lalu yang terakhir, untuk proses finishing, menggunakan pet putih. Kita juga biasanya pakai untuk diamond pet. Ini namanya diamond pet. Ini untuk proses pengelupasan, supaya dia bisa sampai terkena dasar dari marmer itu sendiri. Dan juga, kita biasanya pakai bubuk marmer, atau bisa dikenal dengan yellow powder. Ini untuk proses kristalisasi, sehingga lantai marmer itu bisa mengkilat. Dan setelah selesai, biasanya kita menggunakan vacuum cleaner. Vacuum cleaner dipakai untuk mengangkat sisa-sisa kotoran dari air yang proses kristalisasi marmer. Setelah itu, kita juga akan lihat proses kristalisasi menggunakan hand poliser. Kalau kita lihat di situ, itu proses untuk kristalisasi dinding. Karena tempatnya tinggi, kita butuh scaffolding. Butuh scaffolding dan butuh hand poliser. Nah, karena bekerja di ketinggian, yang perlu diperhatikan adalah untuk cut digital-nya, safety. Jadi, bekerja di atas 3 meter harus menggunakan safety. Lalu, itu adalah proses kristalisasi. Menggunakan hand poliser dan menggunakan pet putih. Dan kita proses supaya dimilip, supaya mengkilat. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Yang ini belum dikristalisasi dan yang ini sudah. Kalau yang belum, dia masih kelihatan kusem. Kusem tidak mengkilat, tidak shiny. Nah, kalau ini, lantainya sudah mengkilat. Sudah sangat shiny, wet look. Sehingga buat ngaca saja bisa. Kita bisa ngaca di sini. Nah, ciri-cirinya bagaimana yang sudah wet look? Biasanya, kita coba dengan lampu. Lampu itu dipantulkan di sini. Dia bentuk lampunya bisa kelihatan. Bulet, bentuknya bisa terlihat seperti lampu. Tapi, ketika lampu dikasih ke lantai marmer yang masih kusam, bentuk lampunya pudar. Jadi, tidak kelihatan. Nah, lantai yang sudah mengkilat seperti ini, bagus sekali untuk dilihat atau dipandang. Sehingga terlihat mewah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara merawatnya? Merawatnya sangat mudah. Kalau misalnya ada tumpahan makanan atau tumpahan aiskrim atau tumpahan teh atau kopi, cukup bersihkan dengan air atau netral. Tidak perlu menggunakan bahan kimia. Karena bahan kimia itu sendiri atau obat pel menyebabkan lantai marmer cepat kusam. Nah, kalau untuk merawat harian bagaimana? Cukup menggunakan pel kering atau lebih dasar atau menggunakan sapu. Sehingga sebenarnya lantai marmer setelah dirawat untuk pertama kali, selanjutnya sangat mudah sekali. Sehingga gedung Anda, hotel Anda, uang Anda, atau toilet, sangat bagus sekali ketika dipasang lantai marmer yang mengkilat. Demikian tadi proses kristalisasi lantai marmer dan dinding marmer yang kusam menjadi mengkilat. Sehingga dilihat itu indah. Kalau kalian memiliki pertanyaan atau pengen sharing atau ingin menggunakan jasa kami, bisa WhatsApp atau tanya di nomor ini atau subscribe channel YouTube di bawah ini. Dan saksikan juga beberapa video-video bagaimana proses perawatan gedung dan kalian bisa saksikan beberapa video-video yang lain. Salam Indonesia bersih!